Halo Assalamualaikum kali ini aku mau bikin olahan dari kentang simak terus videonya ya pertama siapkan kentang yang udah dikupas dan dibelah dua daun bawang dua batang seledri satu batang bawang putih bawang merah kunyit kemiri garam kaldu bubuk rica disini aku siapkan minyak minyaknya nanti aku panaskan setelah minyak panas masukkan kentang yang sudah dikupas dan sudah dibelah dua tadi lanjut ini kentangnya aku balik ya teman-teman nah ini kentangnya sudah matang kita angkat kentangnya lanjut disini aku mau iris daun bawangnya kalau sudah aku akan sisihkan disini aku mau lanjut goreng bumbunya yaitu bawang merah bawang putih kemiri dan kunyit lanjut goreng juga daun bawangnya yang sudah diiris tadi nah ini sudah matang akan aku angkat dan aku sisihkan dulu disini sudah aku siapkan ulekan kita haluskan kentang yang sudah di goreng tadi ya teman-teman karena ini ulekannya menggunakan manual jadi aku haluskan kentangnya setengahnya dulu ya teman-teman kalau sudah masukkan setengahnya lagi nah ini sudah selesai aku mau pindahkan ke wadah yang lain ya lanjut aku mau haluskan gubunya pertama yang aku haluskan mericanya dulu ya teman-teman lanjut aku haluskan juga garam dan penyecapnya selanjutnya aku masukkan bumbu yang sudah di goreng tadi kalau sudah selesai aku akan pindahkan ke wadah yang lain disini aku mau iris jaun seletrinya ya teman-teman ini aku iris kecil-kecil saja setelah selesai akan aku sisihkan dulu lanjut disini aku mau siapkan buat adonan bergedilnya masukkan bumbu yang sudah di haluskan ke dalam wadah yang berisi kentang satu butir telur irisan seledri lalu kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman kalau sudah tercampur rata seperti ini lanjut kita akan menggorengnya disini aku tidak perlu menggunakan cetakan ya teman-teman cukup dibulat-bulatkan seperti ini saja nah ini minyaknya sudah panas masukkan adonan bergedilnya ke dalam minyak yang sudah panas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lanjut goreng adonan yang sisa tadi caranya sama ya teman-teman tinggal nanti kita balik lalu kita angkat ini rasanya enak banget ya teman-teman ini rasanya gurih lesat selamat mencoba